Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengerahkan 70 ribu kuli, 80 ribu tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandur untuk mengawasi mereka itu. Lalu Salomo mengutus orang kepada Huram, Raja Negeri Tirus, dengan pesan, Perbuatlah terhadap aku seperti yang kau perbuat terhadap ayahku Daud. Ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya, sehingga ia dapat mendirikan baginya suatu istana untuk tinggal di situ. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku untuk menguduskannya bagi dia, supaya dihadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian, dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami, sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Dan siapakah aku ini, sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban dihadapannya. Maka sekarang, kirimlah kepadaku seorang yang ahli mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, kain ungu muda, kain kirmizi, kain ungu tua, dan yang juga pandai membuat ukiran untuk membantu para ahli yang ada padaku di Yehuda dan di Yerusalem, yang telah ditunjuk ayahku, Daud. Kirim juga kepadaku kayu aras, sanobar, dan cendana dari gunung Libanon, sebab aku tahu, bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon. Dalam pada itu, hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu untuk menyediakan bagiku sejumlah besar kayu, sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus besar dan mentakjubkan. Dan untuk tukang-tukang yang menebang pohon, ku berikan gandum dua puluh ribu kor, jelai dua puluh ribu kor, anggur dua puluh ribu bat, dan minyak dua puluh ribu bat, sebagai bahan makanan bagi hamba-hambamu itu. Dan Huram, Raja Negeri Tirus, mengirim surat balasan kepada Salomo, yang berbunyi, karena Tuhan mengasihi umatnya, ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka. Lalu Huram melanjutkan, Terpujilah Tuhan, Allah orang Israel, yang menjadikan langit dan bumi, karena ia telah memberikan kepada Raja Daud, seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan, dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Maka sekarang aku mengirim seorang ahli, yang penuh pengertian, yakni Huram Abi, anak seorang perempuan dari Banidan, sedang ayahnya orang Tirus. Ia pandai mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu, kain ungu muda, kain ungu tua, lenan halus, dan kain kirmisi. Dan juga pandai membuat segala jenis sukiran, dan segala jenis rancangan yang ditugaskan kepadanya, dengan dibantu oleh ahli-ahlimu, dan oleh ahli-ahli ayamu, Tuhanku Daud. Baiklah sekarang, Tuhanku kirim kepada hamba-hamba Tuhanku, gandum dan jelai, minyak dan anggur, yang telah Tuhanku sebutkan itu. Dan kami akan menebang kayu dari gunung Libanon, sebanyak engkau perlukan, dan membawanya kepadamu dengan rakit-rakit, melalui laut sampai ke Yafu, dan engkau dapat mengangkutnya, ke Yerusalem. Lalu Salomo menghitung semua orang asing yang laki-laki, yang ada di negeri Israel, sama seperti yang pernah dilakukan Daud ayahnya. Maka terdapatlah 153.600 orang. Dan dari antara mereka, 70.000 orang dijadikannya kuli, 80.000 orang tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 orang mandur, yang harus menyuruh orang-orang itu bekerja. untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Masmur Bani Kora. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anakmu pada mesbah-mesbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Selah Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim, menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah ya ku. Selah Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu, daripada seribu hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku, daripada diam di kemah-kemah orang fasik. sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kitab Kidung Agung Kitab Kidung Agung dari Salomo Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Tariklah aku di belakangmu, Marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Memang hitam aku, Tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, Seperti kemah orang gedar, Seperti tirai-tirai orang salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, Karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak ku jaga. Ceriterakanlah kepadaku jantung hatiku. Dimana Kakanda mengembalakan domba. Dimana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Karena, Mengapa aku akan jadi serupa pengembara Dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu. Jika engkau tak tahu, Hai celita di antara wanita, Ikutilah jejak-jejak domba, Dan gembalakanlah anak-anak kambingmu Dekat perkemahan para gembala. Dengan kuda betina daripada kereta-kereta firaun, Kuumpamakan engkau, manisku. Moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan, Dan lehermu di tengah kalung-kalung. Kami akan membuat bagimu Perhiasan-perhiasan emas Dengan manik-manik perak. Sementara, Sang Raja duduk pada mejanya, Semerbak bau narwasuku. Bagiku, Kekasihku bagaikan sebungkus mur, Tersisip di antara buah dadaku. Bagiku, Kekasihku setangkai bunga pacar, Di kebun-kebun anggur NGD. Lihatlah, Cantik engkau, Manisku, Sungguh cantik engkau, Bagaikan merpati matamu. Lihatlah, Tampan engkau, Kekasihku, Sungguh menarik, Sungguh sejuk ketiduran kita. Dari kayu aras, Balok-balok rumah kita. Dari kayu eru, Papan dinding-dinding kita. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, Berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, Ajarlah kami berdoa, Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, Apabila kamu berdoa, Katakanlah, Bapak, Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, Jika seorang di antara kamu, Pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, Pinjamkanlah kepadaku tiga roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku. Dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, Sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, Ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, Mintalah, Maka akan diberikan kepadamu. Carilah, Maka kamu akan mendapat. Ketoklah, Maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, Menerima. Dan setiap orang yang mencari, Mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, Baginya pintu dibukakan. Bapak manakah diantara kamu, Jika anaknya minta ikan daripadanya, Akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Atau, Jika ia minta telur, Akan memberikan kepadanya kalah jengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, Apalagi bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang mempisukan. Ketika setan itu keluar, Orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada diantara mereka yang berkata, Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita, lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang. Melainkan di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah, supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang parisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang parisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, Kamu orang-orang parisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam. Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang parisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang parisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda, orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, Guru, dengan perkataan demikian, engkau menghina kami juga. Tetapi ia menjawab, Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jaripun. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah habil sampai kepada darah zakari yang telah dibunuh diantara mesbah dan rumah Allah. Bahkan, Aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus menerus mengintai dan memanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Ketika tiba hari Pentecostal, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, Penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamphilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kireni. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kereta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh Anggur Manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Jerusalem. Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nasaret, seorang yang telah ditentukan Allah, dan yang dinyatakan kepadamu, dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah, dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah, menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan, dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia, dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin, ia tetap berada dalam kuasa maut itu. sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. sebab itu hatiku bersuka cita, dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentra, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku, dengan suka cita di hadapanmu, Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu, tentang Daud, Bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu, bahwa Allah telah berjanji kepadanya, dengan mengangkat sumpah, bahwa ia akan mendudukan seorang, dari keturunan Daud sendiri, di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan, dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan, bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, dan menerima roh kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus, yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu di baptis dalam nama Yesus Kristus, untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri di baptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil menguji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Terima kasih telah menonton!